Halo halo halo, kita lanjut lagi untuk quest dunia berkah cenyu dari Giyok Karam yang bagian keduanya Giyok Melayang Pusaka Cenyu ya teman-teman Dimana kita disuruh teleport ke sini nih, ke sini Dari teleport sini Ke kanan Kita lompat ke bawah Nah di bawah sana itu Ada batu gitu tuh Tuh ada batu Tinggal kita pecahin aja batunya Dari atas ini tinggal pelajing aja nih Yup, pecah batunya dan ini kita naik Tinggal kita tekan T Maka batunya akan ke atas sini dan ngebuka celah gitu ya Jadi kayak domen, jelajahi domen ya Kayak ada terowongan gitu Tinggal kita masuk terowongannya Oke disini kita disuruh Jelajahi domennya Masuk aja lagi Tepan sana Wait Sebenernya harus ikutin si Mau ini nih Nah ini kita selidiki Bekas cakaran itu Kita ikutin lagi maunya Sampai 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 ada dialog sini Yap, dia nyangkut Oke Kita ikutin Sampai ada dialog disini Nah ini tinggal arahkan kamera kita ke atas Sampai muncul tanda itu Habis itu tekan T Maka dia kayak akan membersihkan gitu tuh Akar-akar Apa tuh? Lumput-lumputnya bersih Dan kita keteleport ke pelabuhan Ini tinggal lurus aja ke depan Kemudian kita disuruh naiki rakit bambu dan pergi ke jet mode Ke kanan Turun Lompat Tuh Di atas sana tuh Bicara sama si Basu Misalnya bosu atau basu nama dia Bosu nih Bicara sama NPC bosu Yuk kita naikin perahu Dan kita keteleport kesini ya Nih Teleport kesini Ini jangan lupa dibuka Teleportnya Kita disuruh pergi ke jet mode Dari sini Adap ke belakang Naik aja ke atas Bukit kecil ini Nah disini Oke disini kita disuruh periksa kuil batu 0 per 2 ya Pertama kita yang ke kiri dulu Kiri sana Ini tinggal tekan T aja terbang tuh Arahkan ke atas sana Arahkan ke atas sana Kita kalahkan dulu para treasure hoardernya Oke Kita kalahkan musuh Ini naik ke kuil ini Tinggal tekan T Tekan T Tekan T Maka chest akan muncul Tapi kita tinggalkan chestnya untuk di out chest ya Selanjutnya kita ke arah sini Balik lagi ke teleport sini Oke kemudian ke atas sana Tekan T Disini Dan arahkan ke atas Yap Nah disini ada mekanik Kita disuruh Hidupin semua ini ya Hidupin semua tubuh tubuh ini Caranya simpel Nih Si Tungku ini tuh Mekanismenya kalau kita tekan T Oke nih Maka dia akan Kayak ngelempar bola Atau ngelempar kekuatannya gitu ya Tekan T lagi Dia balikin lagi kekuatannya ke dia Nah caranya kita tekan Cukup tegak aja nih Di depan si tubuh Apa sih nih Di panci yang mau kita hidupin Tekan T Nah saat itu Kekuatannya melewati Panci ini Maka panci ini akan nyala gitu ya Nah disitu kita tekan disini lagi nih Tinggal tekan T aja lagi A nya apa lagi Dan dari sini Ini tekan tekan T Ini kita tekan T A nyala Dan ini lagi Tinggal tekan T Dan nyala Altarnya nyala Tinggal tekan T aja Dan Dan chestnya kebuka Kita tinggalin chestnya Kita teleport ke sini Kita pakai kekuatan adeptus Arahkan kamera ke atas itu Nah baru kita tekan T Dan kebuka pusaran air gitu ya Untuk ke bawah Untuk ke bawah Tuh kesana Yuk disini kita disuruh lompat ke dalam pusaran Dalam pusaran itu Oh Yap Ya Dan ini ada si Ikan Ikuti KPR Kita ikutin aja si KPR nya Dan ini ada teleport Oh ya ini teleport wajib dibuka ya temen-temen Karena setelah kita menyelesaikan quest ini Maka pusaran air tadi itu akan ngilang gitu Aku nggak tahu kalau misalnya kalian Nggak buka teleportnya Terus kalian selesaikan quest ini Cara untuk pergi ke sini Kalau pusaran airnya udah hilang Aku masih belum tahu caranya Jadi Selagi ngerjain questnya Wajib dibuka nih teleport ya Loh Ikutin paper Oke kita disini disuruh kumpulkan kekuatan adeptus yang tersebar ya Dari sini kita turun ke bawah Tuh bisa lihat ada Yang bercahaya Tinggal kita Pertama kalahin dulu musuh deh Biar dia mudah Oke Nah kalau Nggak ada musuh kan enak nih interaksi interaksinya Ini kita tinggal periksa yang ini Maka akan muncul tuh Kita ambil yang di depan sana Di depan sini Ini yang pertama Periksa Itu kita dapat Tinggal tekan T Ada ke atas sana Dan kita udah dapat yang satu per empatnya Kemudian dari sini ke kanan Itu ada cahaya-cahaya Tinggal tekan T Kita ikutin Ini akan jadi war gitu Oke nih Ikutin lagi Aduh 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 Oke kita ikutin lagi tadi Ini dia Si itunya Skip nih boleh Oke Kita akan ke atas Nih Jalan sini Ikutin lagi Ini akan muncul Ini dia Beast lord of you Kita kalahin ya Oke Setelah kita ngalahin dia Maka akan muncul chest Tapi kita abaikan dulu chestnya Kita tekan T aja ini T Dan kita udah ngumpulin Dua per empatnya Kemudian kalian tekan T naik ke atas tuh Ke atas sini Nah habis itu tekan T lagi Habis itu tekan T lagi T lagi T lagi T lagi Karah ke sana Nah kita balik lagi ke sini Yap dari sini Kalian lihat disana Ada sebelah kanan Sebelah kanan ya Ada Apa itu Ada Sili Jadi kita lepasin Sili Ya kalahkan dulu musuh pertama Oke setelah kalahin musuh Baru kita tinggal buka pintu Sili nya Dan ikutin Sili nya Lihat lagi muncul dari sini Oke Kemudian Sili satu lagi tuh Di depan Jadi ada tiga Sili ya Dan ketiga Sili ini Akan Nurunin air ini Nah Air ini turun Yap ini dia Tekan T aja Dan Tiga per empat kekumpul Kita tinggal lurus aja ke depan Lurus ke depan Dan disini Kita butuh Bow Pyro Yap Bow pyro aku cuma ember doang Yang pertama Ini bisa kalian arahkan nih kan Arahkan sampai muncul itu tuh Tekan T Tekan T Maka dia akan naik Yang pernah arahkan kamera kesini Tekan T dia akan naik Tinggal kita hidupin aja nih Yap Yap dan itu naik Nah itu dia Tekan T lagi Dan kita udah ngumpulin Empat per empatnya Yap naik aja ke atas lagi nih Kita balik ke Device tadi nih Device sini Dan kita ke teleport keluar Kalau kalian lihat tuh Pusaran airnya hilang ya Nah makanya kalau misalnya kalian gak buka Teleport ini tadi aku belum tahu caranya Untuk masuk lagi ke bawah sini Tanpa pusaran air tadi ya Yap Kita selesai untuk Quest Part keduanya Kita lanjut untuk pengorbanan Kuno Brokatsuchi Di bagian ketiga Di next video Oke teman-teman guys Sekian dulu untuk videonya Makasih nonton videoku Semoga bisa membantu See ya next video Bye bye